Halo guys, welcome back to my channel my brother ya, jumpa lagi nih sama John Itung ya, nah ini HP ini ngomong sendiri guys, tuh, HPnya ngomong sendiri, ini adalah, kita kecilin dulu deh, ngomong terus dia ya, nah, ngomong terus, kita kecilin dulu suaranya, nah, ini guys, HP ngomong sendiri, kemudian lengket, nah, ini touchscreennya lengket, nah, bisa kita gerakkan dengan 2 jari, nah, di tanganku ini adalah Vivo Y83 atau Vivo 1802, ya, nah, ini terkendala talkback aktif, dan ini banyak banget kasus yang kayak gini, dan banyak banget juga yang membawa ke kontorku guys ya, untuk minta perbaiki, padahal tidak rusak ya, ya, kamu sendiri bisa melakukan cara ini di rumah, ini berlaku untuk semua HP Vivo guys ya, dan di tanganku ini Vivo Y83, dan ya, kamu bisa terapkan di HP Vivo yang lain, yang dimana, salah pencet atau pengaturannya ada yang, bukan salah juga mungkin, mungkin, anak-anak pinjam atau siapalah pinjam mengotak-ngatik, sehingga talkbacknya aktif, ya, HPnya ngomong sendiri, dan touchscreennya lengket, ya, nah, ini tidak normal, bukan tidak normal, memang, fiturnya memang kayak gitu guys, ini disediakan, fitur ini disediakan untuk orang yang tidak bisa melihat, namun bisa mengoperasikan HP lewat pendengaran, jadi, ya, itulah kelebihan HP, HP-HP, HP sekarang ini ya, jadi, walaupun orang nggak melihat, kita bisa menggunakan fitur talkback, ya, kita menggunakan pendengaran, nah, tapi, apabila teraktif di HP kita, itu juga yang bikin ribet, apalagi kita nggak tahu tuh, cara menonaktifkannya, nah, ini adalah HP Vivo, caranya simple saja, ya, HP-nya, ngomong terus setiap kali kita pencet, ya, coba kita gedehkan suara aksibilitasnya, Nah, ngomong terus, caranya, tekan banyak ini, kita ke home saja, nah, gunakan dua jari, oh, disini, kita ke pengaturan dulu, disini, nah, tekan sekali, dia terpilih, kemudian, ketuk dua kali untuk masuk ke menunya sini, ke menu pengaturannya ini, kemudian, kita scroll ke bawah, pakai dua jari, kita cari pengaturan lainnya, ya, nah, disini, kita cari aksibilitas, ada nggak, oh, paling bawah, kita pilih, ya, kita tekan dua kali, kalau sudah, disini ada talkback, ya, kita pilih talkback-nya, Nah, tekan dua kali, nah, disini, inilah yang jadi permasalahannya, guys, ya, kita ketuk, nah, kita pilih, kemudian, kita nonaktifkan, tekan dua kali, cepat, nah, disini ada oke, pilih sekali, tekan dua kali, Maka, otomatis talkback-nya nonaktif, dan HP-nya normal, sebagaimana mestinya, dan bisa digunakan kembali, nah, tidak ada yang ngomong-ngomong lagi, dan touchscreen-nya bisa dipilih dengan satu jari, sebagaimana mestinya, baiklah, semoga video kali ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, Jika ada pertanyaan, boleh komen-komen, jika ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga, dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh DM aja Instagramku, Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, at Jon Itung, baiklah, saya akhiri video ini sampai disini, saya Jon Itung, see you the next video, my brother.